Pemirsa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri melantik struktur Dewan Pimpinan Pusat PDIP pada Kongres di Bali. Sejumlah nama baru masuk ke dalam struktur DPP diantaranya Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, dan Menkumham Yasona Lauli. Pengurus DPP PDIP Perjuangan periode 2019-2024 teresmi dilantik oleh Megawati Sukarno Putri. Pengurus DPP PDIP berjumlah 27 orang, terdiri dari Ketua Umum, Sekjen, Wasekjen, para Ketua DPP, serta Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum. Sejumlah nama baru juga muncul dalam struktur kepengurusan partai diantaranya Tri Risma Harini yang menjabat sebagai Ketua DPP bidang pendidikan dan kebudayaan. Selain itu ada juga Yasona Lauli yang dipercaya Megawati untuk menjabat sebagai Ketua DPP bidang hukum HAM dan perundang-undangan. Selebihnya Megawati masih mempertahankan wajah lama di tingkat DPP. Seperti nama Puan Maharani, Prananda Prabowo, Jarot Saifu Hidayat, dan Hasto Kristianto. Ia mengatakan para pengurus lama dipertahankan agar partai dapat bekerja lebih cepat tanpa harus melalui proses adaptasi.